Halo semua, hari ini kelompok 7 akan memaparkan informasi yang menarik banget nih tentang osteoporosis pada lansia. Pada penasaran kan? Tentang sampai habis ya videonya. Sebelum ke videonya, kenalan dulu dong nih sama anggota kelompok 7. Ada Erna, ada Fioren, ada Natania, ada Ria, ada Safa, ada Gina, dan ada Hani. Kami merupakan mahasiswa Gizikundi pangkatan 2020 yang memaparkan informasi tentang osteoporosis pada lansia. So, happy watching! Semoga bermanfaat! Apa ya osteoporosis itu? Osteoporosis merupakan keadaan di mana tulang itu menjadi keropos atau berkurangnya masa tulang. Tulang ini bisa keropos karena terjadi ketidakseimbangan reabsorsi tulang dengan komosi tulang. Pada keadaan normal nih, sel-sel tulang itu terdiri dari dua sel. Yaitu sel membangun atau osteoblast dan sel pabungkan atau osteoklas. Nah, kedua sel ini itu bekerja seling berganti, seling mengisi seimbang, sehingga menjadi tulang yang utuh. Tapi, kalau misalkan kerja osteoklas ini melalui kerja dari osteoblast, paka kepadatan tulang akan menurun, dan akhirnya keropos di tulangnya. Ini adalah faktor risiko osteoporosis. Osteoporosis memiliki berbagai faktor risiko. Diantaranya adalah umur, periode menopaus, rendahnya aktivitas fisik, indeks masa tubuh, jenis kelamin, dan konsumsi steroid jangka panjang. Yang pertama, ada umur. Semakin bertambahnya usia, masa tulang akan semakin berkurang. Yang kedua, periode menopaus. Pada periode menopaus ini akan terjadi penurunan estrogen sebagai pelindung masa tulang. Maka, masa tulang akan lebih cepat berkurang. Yang ketiga, rendahnya aktivitas fisik. Jika aktivitas fisik kurang, dapat menyebabkan kepadatan masa tulang akan berkurang. Yang keempat, indeks masa tubuh. Semakin banyak jaringan lemak yang dimiliki, maka akan semakin banyak hormon estrogen yang akan diproduksi. Yang kelima, jenis kelamin. Pada wanita, memiliki risiko empat kali lebih besar terjadi osteoporosis dibandingkan dengan pria. Sedangkan pada pria, memiliki puncak masa tulang yang lebih besar dan cenderung memiliki masa otot yang lebih besar. Yang keenam, ada konsumsi steroid jangka panjang. Steroid ini dapat mempengaruhi masa tulang karena akan mengganggu absorpsi kalsium di ursus dan meningkatkan ekspresi kalsium di anjel. Nah, di bagian selanjutnya, kita akan bahas mengenai gejala apa saja yang timbul akibat osteoporosis. Pada tenturan manusia, akan berkurang secara perlahan sesuai dengan manusia, sehingga pada awalnya osteoporosis tidak merupakan gejala. Bila tidak disetai dengan penyakit pemberit lainnya, penderita osteoporosis bisa saja tidak merasakan gejala apapun, sehingga sering disebut dengan silenisis. Keluhan yang mungkin timbul hanya berupa rasa sakit dan tidak enak di bagian punggung atau tulang yang mengalami osteoporosis. Namun, perlu diwaspadai bahwa patah tulang bisa saja terjadi hanya karena sedikit gencangan atau benturan yang sering pada tulang yang menahan beban tubuh. Oleh karena itu, perlu ada yang perhatian jika gejala berikut sudah mulai muncul, yaitu patah tulang, postur tubuh membungkuk, menurutnya tinggi badan atau kehilangan tinggi badan, sering mengalami cedera atau ketakan tulang, dan nyeri pada bagian punggung. Selanjutnya adalah pengobatan osteoporosis. Pengobatan osteoporosis dapat menggunakan alat yang direkomendasikan oleh WHO. Namun, alat ini sangat mahal dan juga sulit dijangkau karena jumlahnya yang terbatas. Tetapi jangan khawatir ya, selain dengan alat tersebut, pengobatan dapat dilakukan dengan pengujian densitas tulang, melaksanakan olahraga ke arah peratur, makan makanan yang mengandung kalsium tinggi, serta meminum tablet kalsium, estrogen, vitamin D, kalsitonin, dan juga etnidonat. Pada laki-laki, ada beberapa tambahan, yaitu dengan menghindari lokok, dan juga menghindari minuman beralkohol. Lalu, gimana sih cara mencegah osteoporosis? Pencegahan osteoporosis itu harus dilakukan sedini mungkin, agar kepada tentulah maksimal kita dapat tercapai. Nah, ada enam hal penting yang harus diingat sebagai upaya dalam mencegah osteoporosis. Yang pertama dan yang paling utama adalah melakukan pola hidup yang sehat. Selain pola hidup yang sehat, konsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup juga bisa mencegah osteoporosis. Nah, untuk mendukung kecukupan kalsium tersebut, pastikan juga kita terpapar sinar matahari pagi agar memperoleh vitamin D. Selanjutnya, hindari konsumsi rokok, alkohol, dan kafein. Mengapa? Karena minuman yang mengandung alkohol mau berkafein, memiliki sifat toksin yang bisa menghampat proses pembentukan tulang, sehingga tulang kita bisa jadi keropos, rapuh, dan juga rusak. Kemudian, kita bisa melakukan pemeriksaan kepadatan tulang, agar kita tahu nih, gimana kondisi kesehatan dari tulang kita. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik, terutama dengan prinsip pembebanan pada tulang. Pembebanan pada tulang yang dimaksud itu adalah pembebanan mekanik, yang akan mengibatkan stres mekanik, sehingga menimbulkan efek berbagai pembentukan tulang pada permukaan periostel. Nah, pembentukan tulang tersebutlah yang akan membuat tulang kita menjadi lebih kuat, tidak mudah rapuh, dan menyerungkan born-to-upper atau pendurungan penyerapan tulang. Kemudian, apa aja sih sumber kalsium yang baik untuk tulang? Sumber kalsium bisa didapatkan dari berbagai macam makanan dan minuman, contohnya seperti susu, kacang-kacangan dan biji-bijian, sayuran hijau, dan serea. Dan tau gak sih, kecukupan kalsium harian yang diajurkan Kemenkas untuk lansia adalah 1200 mg per hari. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang osteoporosis. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.